Berikutnya dua bocah di Semarang, Jawa Tengah bertemu dengan Gubernur Ganjar Pranowo dan memberikan hasil tabungannya dalam celengan selama satu tahun. Keduanya berharap tabungan dapat digunakan untuk membeli kebutuhan masker bagi tenaga medis. Bukan tanpa alasan, kakak beradik Olivia dan Gina berkeras untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Prihatin dengan wabah virus corona, keduanya memutuskan untuk menyumbangkan hasil tabungannya selama satu tahun. Tabungan yang semula akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah, kini disalurkan untuk membeli masker bagi tenaga medis. Mendengar niat mulia kedua gadis celik ini, Gubernur Ganjar pun tersentuh. Olivia dan Gina akhirnya bertemu dengan Gubernur Ganjar di rumah dinasnya. Jadi Gina adiknya Olive dan berduanya ternyata nabung tiap hari. Dan yang menarik adalah Olive ini nabungnya bukan duit dari orang tuanya, dia jualan. Jualan mainan terus berduanya hasilnya ditabung. Dan kita belajar nilai kemanusiaan. Wah, salut ya! Keduanya berharap pandemi virus corona segera berakhir, agar mereka dapat kembali bersekolah dan bermain dengan teman-teman. Video yang dibagikan di akun Instagram Ganjar Pranowo ini pun, kini sudah disaksikan lebih dari 140 ribu orang. Tiffany Raitama, CNN Indonesia. Salut ya! Melalui sambungan Skype sudah ada Gina dan Olivia dari Semarang, Jawa Tengah. Saya Sapa? Halo! Aduh gemes banget, selamat siang sayang, Gina dan Olivia. Halo, Pak Pak Pak. Hah? Aduh, sweet banget, sorry. Yang namanya Gina yang mana? Tunjuk tangan. Oke, di kiri Gina berarti adik Gina, kiri terus habis itu Olivia berarti yang sebelah kanan ya? Iya. Oke. Tanta mau tanya dong, kenapa sih awalnya kepikiran mau menyumbangkan tabungan kalian, celengan kalian, untuk om-om dan tante-tante, dokter, perawat, tenaga medis, untuk keperluan membeli masker? Siapa yang mau jawab? Hai, dengar nggak? Tengok. Oke, kenapa pertama kali kepikiran, aduh kayaknya aku mau ngasih celengan aku nih buat dokter sama perawat untuk beli masker? Olive dulu deh yang jawab. Karena banyak virus di sini. Banyak virus? Iya, jadi aku sembangin aja. Oke, terus di Semarang kok Olive tahu sama Gina tahu di Semarang itu banyak virus? Virus apa sih? Virus corona. Oke, banyak itu di Semarang? Banyak. Banyak. Terus kemarin ketemu sama Pak Gubernur sama Pak Ganjar bilang, kalau misalnya di Semarang itu banyak virusnya, jadi aku mau kasih tabungan aku, aku mau kasih celengan aku, gitu? Iya. Oke, terus apa katanya Pak Ganjar? Kata Pak Ganjar apa? Pas ketemu pas Olive sama Gina kasih celenganya apa katanya? Katanya Pak Ganjar senang. Senang? Iya. Oke. Itu celengan hasil tabungan Olive sendiri atau berdua sama Gina sih? Berdua sama Gina. Oh, oke. Berdua Olive sama Gina. Terus pas kasih celenganya itu ke Pak Ganjar, udah tahu isi celenganya itu berapa? Totalnya? Koin-koin. Enggak tahu? Enggak, karena belum dibuka. Oh, belum dibuka. Terus pas main-main ke rumahnya Pak Ganjar, itu kemarin jadi celengannya juga belum dibuka. Jadi enggak tahu nih sampai sekarang. Jadi enggak tahu ya sampai sekarang itu berapa ya hasil celengannya ya. Emang enggak sih celengan itu buat beli apa sih? Buat beli masker. Buat beli masker? Kenapa emangnya harus buat beli masker? Karena Pak, di sini banyak virus. Oh, di sini banyak virus. Jadi memang sekarang harus beli masker ya? Iya. Oke. Terus, apa kalian itu memang atas permintaan Papa sama Mama ngasih tabungan atau kepinginan sendiri sih? Ya udah deh, aku pengen kasih aja celengan aku gitu. Kepinginan sendiri. Kepinginan sendiri. Aku juga baca dari Instagramnya Pak Ganjar. Katanya itu hasil celengan bukan duit yang dikasih sama Mama Papa ya. Tapi itu hasil jualan kalian ya? Iya. Jualan apa? Boleh kasih lihat enggak? Bentar ya. Waduh, ada tempatnya. Oke. Oke. Apa itu sayang? Stiker. Stiker? Jadi kalian jualan stiker di sekolah? Iya. Oke, stiker apa itu? Stiker My Little Pony. Oh My Little Pony. Berapa harganya? Dua ribu rupiah. Dua ribu rupiah. Oke. Terakhir. Tante mau tanya. Kalau misalnya nih, om-om dan tante-tante dokter, perawat, suster yang sekarang di Semarang, Jawa Tengah. Lagi lihat nih kalian berdua yang juga udah terima hasil celengan kalian nih, sumbangan kalian. Kalian mau ngomong apa? Memang ngomong ini dok, ini sumbangan tante-tante. Oke. Satu lagi boleh enggak? Tante-tante kan ngomongin soal corona. Emang corona itu apa sih, Olive dulu deh? Corona itu penyakit yang bisa bikin orang meninggal. Oke. Kalau menurut Gina, corona itu apa? Oke, Gina kayaknya enggak dengar ya. Tapi ngomong-ngomong tante ini ya, ikhlas ya, nyumbangin hasil celengan kalian ya. Itu kan kerja keras selama satu tahun, ikhlas berarti ya, untuk disumbangin ke tenaga medis ya. Ikhlas banget tante. Oh ikhlas banget, Alhamdulillah. Terima kasih ya sayangnya, terima kasih untuk Gina dan Olive. Semoga hasil sumbangannya ini bisa digunakan sebaik-baiknya untuk membeli kebutuhan bagi tenaga medis yang ada di Semarang, Jawa Tengah. Papa mamanya pasti bangga, Pak Ganjar juga pasti bangga. Mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak anak-anak di luar sana ya. Terima kasih sekali lagi, Gina dan juga Olive bergabung melalui sambungan Skype dari Semarang, Jawa Tengah. Sampai jumpa di video selanjutnya.